Perlawanan Palestina menghadapi serangan pendudukan Israel di wilayah jalur Gaza. Serangan pecah setelah berakhirnya gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlangsung selama tujuh hari. Pasukan martir Omar Al-Qasim turun gunung melakukan perlawanan. Perlawanan Palestina itu menargetkan pasukan pendudukan yang menembus daerah Al-Shalihat sebelah barat kota Gaza dengan mortir. Sumber lokal melaporkan bahwa bentrokan sengit terjadi antara kelompok perlawanan dan pasukan pendudukan di daerah Al-Tawam, barat laut Gaza. Suara sirine tanda bahaya juga meraung-raung. Media Israel melaporkan tembakan roket dari Gaza meluas ke arah Israel Tengah. Sementara media Al-Mayadin mengatakan suara bentrokan terdengar di kawasan Beit Hanon. Konflik juga pecah di barat laut Gaza di daerah Sheikh Raduan. Dengan perlawanan Palestina menghantam tank-tank Israel. Bentrokan juga terjadi di Al-Mugaraka dan Gaza Utara bersamaan dengan pemboman Israel yang menargetkan barat laut jalur Gaza. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.